Intro Bismillahirrahmanirrahim Radhi Allahankum Fafi hadithi Abidhar Radhi Allahanhu Anna hudurah majlisi zikrin Afudalu min salati alfirakatin Wasyuhudi alfi janazatin Wa iyadati alfi marid Wa kala Umar bin Al-Khattar Radhi Allahanhu Anna al-Rajula La yakhruju min manzilihi Wa alihi minadhunum Mithlu jibali dihamah Fa idha sami al-alim Khawfa Wastarji'a min dhunubihi In sarafa illa manzilhi Walaysa alihi dhanbun Fala tufadiku majalis al-ulama Fa inna Allah ta'ala Lam yikhluq alawajil ardi Turbatan akrama min majalis al-ulama Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walahu Wa la hawla wa la quwata illa billah Nawaitu ta'aluma wa ta'alim Wa al-naf'a wa al-intifaa Wa al-mudhakarata wa al-tadhkir Wa al-ifadata wa al-istifada Wa al-hath ala tamasuki Bi kitab Allahi wa sunati rasulihi Wa al-dua ila al-huda Wa al-dilala ala al-khair Ibtiqaa wajhillahi wa marzatihi Wa qurbihi wa sawabihi Min Allahi ta'ala Wa fi hadithi abidhar Radhiallahu anhu Anna hudura majlisi zikrin Afdalu min salati alfi rakatin Bahwa menghadiri Majlis zikir Lebih utama dari sholat seribu rokaat Wa syuhudi alfi janazah Dan menghadiri Nyelawat Nyolati Serta memakamkan Alfi janazatin Seribu jenazah Wa iadati alfi marit Dan menjenguk seribu orang sakit Menghadiri Satu majlis zikir Majlis zikir Yang dimaksud Adalah Majlis ilmu Majlis zikir Yang dimaksud Adalah Majlis Ilmu Dari mana kita bisa Mengatakan Yang dimaksud Majlis zikir Itu adalah Majlis ilmu Bab dari kitab Yang kita baca Kita main logika dulu Bab Dari kitab Yang kita baca Judulnya adalah Fadlul Ilmi Fadlul Keutamaan Ilmu Walulama dan Ulama Kemudian Keutamaan Mengajar dan Belajar Berarti Majlis zikir Yang dimaksud adalah Majlis Ilmu Karena ini Menjelaskan Tentang Keutamaan Ilmu Kalau kita Main dalil Rasul Sallallahu Bersabda Di dalam hadithnya Ida Maretum Biriyadil Jannah Farta'u Lalu Rasulullah Ditanya Ya Rasulullah Nabi menjawab Hilakud Zikir Imam Atta Mengatakan Hilakud Zikir Yang dimaksud Adalah Majalisul Halal Walharam Majlis Majlis Yang Menjelaskan Dan Memahamkan Halal Dan Haram Bagaimana Caranya Kamu Membeli Bagaimana Caranya Kamu Salat Bagaimana Caranya Kamu Zakat Bagaimana Caranya Kamu Berhaji Bagaimana Caranya Kamu Menikah Dan Mencerai Dan Semisalnya Seperti Yang sudah Kita pelajari Di beberapa Pertemuan Yang Lalu Hilakud Zikir Yang dimaksud Adalah Majlis Majlis Yang Menjelaskan Memahamkan Kepada Kita Tentang Halal Dan Haram Ini Boleh Dan Ini Tidak Boleh Ini Sah Dan Tidak Sah Dan Yang Lain Sebagainya Itu Hadisnya Rasulullah Ayat Al-Quran Allah Berfirman Fas'alu Ahla Dikri In Kuntum La Ta'lamuna Bil Bayinati Wazzubur Allah Berfirman Fas'alu Maka Bertanyalah Siapa Yang Ditanya Allah Memerantahkan Bertanyalah Kalian Bertanyalah Nah Bertanya Kepada Siapa Ahlal Dikri Bertanya Kepada Ahlal Ahlal Dikri Kalau kita Lihat Di dalam Tafsirnya Ahlal Dikri Adalah Ahlal Ilmi Orang Yang Mengerti Orang Yang Faham Karena Itu Dikatakan In Kuntum La Ta'lamun Jika Kalian Tidak Mengerti Jadi Bertanya Kepada Ahlal Ilim Jika Kalian Tidak Mengerti Faham Karena Itu Yang Dimaksud Majlis Zikir Di Sini Dalam Hadis Yang Dirayatkan Al-Abidhar Yaitu Majlis Ilmu Lah Menghadiri Satu Majlis Ilmu Itu Lebih Utama Lebih Istimewa Lebih Mulia Lebih Hebat Dari Apa Dari Pahala Sholat Sunnah Jenazah Dan Menjenguk Orang Sakit Bukan Satu Dua Rokaat Sholat Sunnah Tapi Seribu Rokaat Satu Majlis Ilmu Kita Menghadirinya Pahalanya Kemuliaan Dan Keistimewaannya Jauh Lebih Besar Dari Sholat Sunnah Berapa Rokaat Seribu Rokaat Sholat Sunnah Seribu Rokaat Dengan Menghadiri Satu Majlis Ilmu Kalau Kita Hitung Kalau Kita Hitung Majlis Ilmu Itu Paling Lama Paling Lama Satu Jam Dua Jam Satu Jam Dua Jam Kalau Sholat Terawih Yang jumlahnya 23 Rokaat Itu 25 Menit Misalnya 25 Menit Berarti Kalau Dua Jam Berapa Rokaat Kalau Dua Jam Berapa Rokaat 50 Rokaat Dua Jam Lima Bulu Seratus Rokaat Dua Jam Seratus Rokaat Dua Jam Seratus Rokaat Bayangkan 25 Menit Itu 23 Rokaat Anggap Dua Jam Itu Seratus Rokaat Wrong Jam Sik Seratus Rokaat Laseu Butuh Berapa Jam Kita Butuh Berapa Jam Untuk Sampai Seribu Berarti Butuh 20 Jam Lama Apa Tidak Tapi Mana Lung Getok Ambil Ngurungok No Tidak Turu Lung Getok Ambil Ngurungok No Lek Turu Tetap Kalau Keutamaannya Kita Dapet Ini Kita Bandingkan Dengan Yang Tidur Kalau Keutamannya Untuk Keutamaannya Ini Kita Anggap Yang Tidur Karena Solat Kan Tidur Kita Berdiri Baca Fateha Kita Anggap Minimalnya Sudah Fateha Roko Tumak Nina Sujud Tumak Nina Duduk Dantara Sujud Tumak Nina Sujud Meneng Tumak Nina Berdiri Seperti itu Dan seterusnya Sama duduk Merhatikan Mendengarkan Hanya dua jam Dengan ini Dua jam Belum selesai Solat Tadi dua jam Belum selesai Ini Pahalanya Lebih gede Ini Milih mana Coba Kalau Kalau Saya Yakin Potongan Kita Yawannya Nunggu Daripada Sembayang Ong Kita Terawai Itu Aja Karena Keutamaannya Belum Ikhlas Kan Gitu Karena Keutamaannya Makanya Kadang Ditinggalkan Dihitung Terpaksa Terpaksa Karena Memang Kemuliaan Dan Keistimewaannya Yang Dapat Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Beda Lagi Ini Duduk Dua jam Lebih Afdol Lebih Utama Dari Solat Seribu Rokaat Solat Sunnah Seribu Rokaat Hanya Menghadiri Satu majlis Bukan Hanya Dapat Lebih Utama Dari Solat Sunnah Seribu Rokaat Tapi Juga Lebih Utama Dari Ngelawat Sak Nyolati Sak Nguburnya Seribu Jenazah Butuh Waktu Itu Kita Ngelawat Ngeteni Mari Diadusi Mari Nyebayangi Mari Di Kuburan Ngubur Selesai Mule Bayangkan Kalau pas Ngubur Bengi Mati Jam Mati Jam Dikubur Bengi Kubisan Wah Ngantuk Ngantuk Ngeteni Tonggo Ini Seribu Kita Sepuluan Atau Atus Durung Sewu Ini Dengan Menghadiri Satu Majlis Ilmu Keutamaan Yang Kita Dapatkan Melebihi Pahala Yang Kita Dapat Untuk Jenazah Tadi Untuk Jenazah Kalau Kita Nyelawat Dan Nyolati Tau Sampai Kuburan Itu Sudah Mendapatkan Kebaikan Seperti Gunung Uhud Seperti Gunung Uhud Karena Girot Kita Mendapatkan Satu Girot Kalau Sampai Ngubur Itu Berarti Dapat Dua Girot Keutamanya Besar Tapi Majlis Ilmu Jauh Lebih Besar Seribu Seribu Kalinya Seperti Itu Bukan Hanya Mendapatkan Dua Tadi Keutamaan Salat Sunnah Seribu Atau Keutamaan Jenazah Tadi Tapi Keutamaan Menjungi Orang Sakit Bukan Satu Orang Sakit Seribu Orang Sakit Majlis Ilmu Lebih Berharga Lebih Istimewa Terkadang Orang Itu Menganggap Yang Sholat Itu Lebih Mulia Apakah Nggak Melu Ya Apakah Istiqomah Sembayang Sunnah Ini Lebih Afzol Kok Kamu Melakukannya Enggak Afzol Makanan Makanan Ini Makanan Ada Dua Makanan Ada Dua Macam Macam Iki Enak Tak Tahu Dipangan Iki Enak Wis Gle Dipangan Milih Mana Aku Tak Isok Ninggal Panganan Iki Aku Milih Iki Loh Ngor Iki Lu Enak Tak Tahu Dipangan Ngijipi Tak Tahu Lu Enak Sepakat Seluruh Dunia Lu Enak Bukan Sepakat Satu Keluarga Seluruh Dunia Kok Ditinggal Loh Yang Lebih Enak Ambil Yang Enak Sama Kita Mengutamakan Yang Baik Sedangkan Ini Lebih Baik Mengutamakan Yang Utama Sedangkan Ini Lebih Utama Kita Lakukan Yang Lebih Utama Apalagi Bandingannya Itu Jauh Jauh Bandingannya Seribu Seribu Rokat Sunnah Seribu Jenazah Seribu Orang Sakit Hanya Dengan Satu Majlis Ilmu Paham Yasinan Oh Taklim Tinggal Taklim Gara-gara Yasinan Keliru Tinggal Yasinan Gara-gara Taklim Tinggal Taklim Gara-gara Yasinan Keliru Perutinan Satu Bulan Sekali Hataman Ini Lebih Utama Ini Daripada Hataman Makanya Kalau orang Tidak Ngerti Ini Ditinggalkan Dengan Mudah Padahal Ini Lebih Utama Hadisnya Rasulullah Jelas Bukan Saya yang Ngomong Hadisnya Rasulullah Karena itu Salah Yang terjadi Dalam Diri kita Sekarang ini Kebanyakan Salah Kenapa Kita Menganggap Ini Lebih Utama Daripada Yang Akan Kita Hadiri Atau Kalau Saya Menghadiri Ini Meninggalkan Ini Kan Berarti Saya Mutus Istiqomah Tidak Ngerti Tidak Faham Karena Tidak Ngerti Tidak Faham Coba Ngerti Tidak Faham Dia Tidak Akan Mungkin Melakukan Hal Seperti Itu Kemudian Sedang Omar bin Khattab Berkata Sesungguhnya Seseorang Keluar Dari Rumahnya Memiliki Dosa Seperti Gunung Tihama Tihama Itu Seperti Mekah Mekah Itu Tihama Yaman Itu Juga Tihama Kata Tihama Itu Dataran Rendah Beda Dengan Hijaz Kalau Hijaz Apa Najat Najat Itu Dataran Tinggi Tihama Dataran Rendah Termasuk Mekah Itu Dataran Rendah Yang Pernah Umrah Atau Pernah Haji Kan Tahu Gunung Gunung Di Mekah Seperti Contohnya Gua Gunung Yang Ada Guasurnya Kemudian Ada Gua Heroknya Dan Sebagainya Tinggi Tinggi Kalau kita Memiliki Dosa Sebesar Gunung Semisal Dosa Yang kita Miliki Sebesar Gunung Tihama Tihama Itu Bukan Satu Kota Beberapa Beberapa Kota Atau Beberapa Daerah Anggepen Sudah Yang ada Di Mekah Tuh Dosa Kita Itu Gedenya Besarnya Seperti Gunung Yang ada Di Mekah Keluar Dari Rumah Keluar Dari Rumah Memikul Atau Memiliki Dosa Yang Besar Seperti Gunung Tihama Kemudian Ketika Dia Keluar Dari Rumah Mungkin Hadir Majlis Ilmu Maka Jika Dia Mendengarkan Orang Yang Alim Berarti Orang Alim Menyampaikan Ilmunya Menjelaskan Tentang Sesuatu Misalnya Khalfa Wastarjaah Orang Tersebut Karena Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Apa Yang Dijelaskan Orang Alim Tadi Takut Wastarja Antunubih Tawbat Dari Dosa Dosanya Dosanya Yang Gede Yang Banyak Tawbat Karena Ketika Keluar Dari Rumah Mendengarkan Orang Alim Menyampaikan Ilmu Menasihati Pulang Ke Rumahnya Gak Bawa Dosa Teng Susanya Gede loh Tadi Dosanya Besar Dosanya Tapi Karena Dia Mendengarkan Orang Alim Tadi Menjelaskan Takut Karena Takutnya Dia Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pulang Enteng Enggak Bawa Apa Sudah Ringan Enggak Berat Lagi Kenapa Dosanya Sudah Diangkat Sebagaimana Di dalam Hadithnya Rasul Sallallahu Wasallam Yang Menceritakan Tentang Seseorang Yang Hadir Ke Majlis Ilmu Bukan Untuk Mencari Ilmu Bukan Untuk Mencari Ilmu Untuk Nagi Hutang Allah Mengatakan Ishadu Anikat Ghafartu Lahum Allah Berkata Kepada Malaikat Saksikanlah Wahai Para Malaikatku Aku Telah Ampuni Mereka Katanya Malaikat Ya Allah Ada Di antara Mereka Ini Datang Untuk Haja Ada Keperluan Ada Kepentingan Bukan Untuk Mencari Ilmu Ada Kepentingan Misalnya Datang Ini Untuk Nagi Uangnya Pasir Misalnya Datang Untuk Nagi Uangnya Pasir Misalnya Atau Datang Untuk Nyoting Kan Bukan Untuk Mencari Ilmu Berarti Datang Untuk Nyoting Misalnya Ini Niatnya Seperti Itu Datang Untuk Mencari Ilmu Tapi Untuk Nyoting Atau Untuk Nagi Uangnya Pasir Dan Misalnya Misalnya Kan Tidak Termasuk Yang Niat Mencari Ilmu Tidak Sama Tidak Termasuk Mala Malaikat Mengadu Kepada Allah Ya Allah Ini Kepada Fulan Ini Kepada Tidak 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 Hajal Hajal Untuk Tidak Tapi Gara Gara Yang Hadir Niat Mencari Ilmu Katut Beruntung Bahkan Apa Keburukannya Diganti Kebaikan Keburukan Keburukan Yang Dimiliki Diganti Oleh Allah Dengan Kebaikan Kebaikan Nah Seperti Ini Datang Mendengarkan Ya Allah Takut Terima tobatku Atas kesalahan-kesalahanku Pulang Karena itu katanya Sena Umar Sena Umar berkata Jangan pernah kalian tinggalkan Majlis-majlisnya Para ulama Ditinggal Alasannya kerja Alasannya Jaga ini, jaga itu Ada ini, ada itu Sena Umar mengatakan Jangan kalian tinggalkan Majlisnya ulama Majlisnya ustadz, majlisnya kiai Majlisnya sahabat Jangan tinggalkan Majlis ilmu Majlis ilmu Karena ada majlis-majlis yang lain Ini majlis ilmunya Jangan ditinggalkan Jangan kalian tinggalkan Majlis-majlisnya ulama Kenapa Fa'innallaha ta'ala Lam yakhluk ala wajhil arzi Turbatan Atau turbatun Turbatun Turbatan Akrab mimma jalisil Ulama Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menciptakan di bumi Tanah Yang lebih mulia Dari tanah Yang dibuat Majlisnya para ulama Tempat Yang dibuat Majlisnya ulama Itu adalah tanah Yang paling Mulia Yang tidak diciptakan oleh Allah Yang lebih mulia dari itu Paham ya Tempat Majlisnya mereka Mankannya Imam subuki Kalau gak salah Ketika datang Ketempatnya Imam nawawi Imam nawawi sudah meninggal Imam nawawi sudah meninggal Ketika datang Gulung-gulung Imam subuki Ibaratnya jaraknya sudah jauh Meninggalnya kapan Imam subuki baru datang Lah tempat itu mungkin Sudah diinjau Orang lain Sudah diduduki Orang lain Dan yang lain sebagainya Tapi pandangannya Imam subuki adalah Imam nawawinya Gelundung-gelundung Ingin mendapatkan Berkahnya Imam Nawawi Kenapa Ingin mendapatkan Keberkahnya Imam nawawi Kenapa Itu lebih mulia Tempat di bumi Yang lebih Tidak ada yang lebih mulia Yang diciptakan oleh Allah Selain tempat Dimana Tempat itu adalah Tempat majlisnya Para Ulama Itu yang perlu Didatangi Oh cok borobudur Nanti Berobudur Lapan Berobudur Nanti Berobudur Lapo Ada apanya Majlisnya Ulama Kemana Tempatnya Tarik taruh Tapi tempat Mereka Mengajar Dimana Masuk No kuburannya Tidak di rumahnya Nah tempat rumah-rumahnya Itu Parhanono Kenapa Memiliki Kemuliaan Itu keberkahan Yang luar Biasa Makanya Katanya Sarah Omar Jangan tinggalkan Tempat majlisnya Para ulama Atau majlisnya Para ulama Kenapa Allah tidak Menciptakan Di bumi ini Tempat yang Lebih mulia Dari tempatnya Majlisnya Para ulama Wala Wa naqla Shahr Shahr Misahi Al-Maliki Fi awal Kitab Nadhmud Durar Ani Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Man Azzam Al-Alim Fa innama Yu'azimullaha Ta'ala Wa man Tahawana Bil'alim Fa innama Dhalika Istighfafun Billahi Ta'ala Wa Rasulih Dinukil Oleh seorang Ulama Yang bermadhab Imam Malik Di awal Kitabnya Nadhmud Durar Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Bersabda Man Azzamal Alim Siapa Yang Mengagungkan Orang Alim Mengagungkan Orang Yang Alim Fa innama Yu'azimullaha Ta'ala Hanya Saja Ia Mengagungkan Allah Hakikatnya Seperti itu Ketika kita Memuliakan Ulama Hakikatnya Kita memuliakan Allah Faham ya Asik gambaran Yang lebih mudah Gini Ada bangunan 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 Bagus Api Ire Omaiki Kita Muji Rumah Itu Apa Arsiteknya Hakikatnya Kita Muji Apa Arsiteknya Bukan Bangunannya Karena Bangunan Itu Gak Bisa Terbangun Dengan Sendirinya Kecuali Orang Yang Bisa Ditipu Yang katanya Mas Sehari Murah-murah Muncul Jadi Apa Apa Murah-murah Jadi Edan Yang Percoyok Yang Percoyok Edan Kok Murah-murah Jadi Sulapan Nabi Muhammad Bangun Nasib Nabawi Bangun Nabi Muhammad Paling Dicintai oleh Allah Bangun Sampai Berdarah Ngangkat Batu Ini Murah-murah Dadi Lek Kempingin Nabi Muhammad Langsung Masjid Tadi Kalau Mau Nabi Muhammad Bangun Nabi Muhammad Sampai Berdarah Ngangkat Batu Bukan Ngeduk Pasir Bayar Berdarah Bercuma Ngangkat Batu Berdarah Kenapa Bangun Bagus Keluguran Watu Tak apa Apakah Mereka Tidak 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 Pahala Bagus Nabi Berdarah Bukan Itu Itu Yang Bangun Jihad Lebih Dari Itu Nabi Perang Jihad Melawan Waktunya Untuk Ini Jangan Geleng Bukan Baru Nguh 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 Nah Itu Seperti itu Hakikatnya Ketika Kita Memuliakan Mengagungkan Orang Alim Hakikatnya Kita Mengagungkan Allah Karena Apa Karena Dia Tidak Mungkin Bisa Menjadi Alim Kecuali Dari Pemberian Allah Sebagaimana Allah Berfirman Apa Yang Diberi Yang Diberikan Kepada Kalian Diberi Berarti Apa Siapa Memberi Allah Allah Memberikan Yang Yang Namanya Diberi Ya Bisa Punya Bisa Dapet Karena Diberi Nah Orang Alim Itu Diberi Oleh Allah Ilmu Nah Tapi Mereka Diberi Itu Bukan Karena Nganggur Mereka Diberi Oleh Allah Karena Ada Upaya Ada Usaha Mencari Belajar Diberi Sama Allah Lek Turut Tau Gak Diberi Ya Untuk Turut Untuk Ngiler Untuk Ngorok Untuk Mimpi Gak Diberi Ilmu Paling Tangi Tangini Untuk Kopi Untuk Panganan Gak Diberi Ilmu Tapi Para Ulama Mendapatkan Ilmu Karena Diberi Oleh Allah Kenapa Mereka Diberi Karena Mereka Mencari Membuka Mendengarkan Memahami Menghafal Dan lain sebagainya Diberi Oleh Allah Ilmu Karena Itu Yang Memuliakan Ulama Memuliakan Orang Alim Itu Hakikatnya Memuliakan Dan Mengagumkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Yang Meremehkan Yang Merendahkan Orang Alim Makanya Kalau Bukan Orang Alim Walaupun Orang Alim Tadi Itu Salah Jangan Merendahkannya Karena Kamu Bukan Kelasnya Merendahkan Mereka Ngerti Ya Kalau Kita Bukan Orang Alim Bukan Sekelas Orang Alim Kalau Ada Kesalah Dari Orang Alim Jangan Kemudian Kita Menghinanya Jadi Biarkan Dia Dengan Kesalahannya Kamu Menghindar Dari Kesalahannya Biarkan Orang Yang Sekelasnya Menegat Dan Mengingatkannya Kadang Karena Yang Di Pujanya Itu Dihina Kemudian Dia Marah Menghina Orang Alim Merendahkan Orang Alim Sisi Furu Dulu Afal Tawam Syaratnya Wudu Ngerti Ya Endak Menengok Kita Diajarkan Oleh Para Ulama Apa Yang Terjadi Antara Sahabat Perselisian Yang Terjadi Antara Sahabat Seperti Perselisian Antara Senah Fatimah Dengan Senah Abu Bakar Dan Yang Sebagainya Atau Senah Ali Dengan Muawiyah Kita Dianjurkan Untuk Diem Jangan Ikut Ikut Kenapa Karena Mereka Punya Pandangan Masing Masing Pandangannya Itu Bukan Dengan Pandangan Ngawur Pandangan Sendiri Sendiri Yang Mereka Miliki Pandangan Yang Mereka Miliki Kalaupun Mereka Salah Dalam Pandangannya Mereka Tetap Dapat Pahala Sebagaimana Dikatakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Beristihad Kalau Akto Keliru Mendapatkan Satu Pahala Satu Kebaikan Beristihad Benar Mendapatkan Dua Pahala Mereka Punya Istihad Masing-masing Ini Ini Punya Istihad Yang Ini Punya Istihad Yang Mereka Ambil Istihad Dari Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Dilihat Dari Al-Quran Dilihat Dari Apa Mereka Dapatkan Dari Rasulullah Masing-masing Punya Punya Pendapat Yang Berbeda Dengan Apa Mereka Dapatkan Dari Rasulullah Yang Ini Punya Pendapat Sendiri Yang Ini Punya Pendapat Sendiri Dan Mereka Beristihad Mengeluarkan Ketentuan Dari Istihad Yang Salah Mendapatkan Pahala Yang Benar Mendapatkan Dua Pahala Loh Kemudian Kita Yang Dibawanya Melu-melu Ngerti Apa Awakmu Paham Ya Sama Dengan Orang Alim Kalau Ada Orang Alim Melakukan Kesalahan Jangan Ikut Ikut Menghina Apalagi Kamu Bukan Orang Alim Soalim Mungkin Soalim Mungkin Karena Ikut Satu Organisasi Soalim Ini Harus Dibas Karena Ini Termasuk Ini Dan Itu Ngerti Apa Kamu Di Komando Kamu Tidak Ngerti Apa Kamu Di Komando Kalau Ditanya Kamu Tidak Ngerti Loh Ini Katanya Atasan Jadi Ini Atasan Masuk Somur Atasannya Ngomong Jum KB Kan Tidak Kan Tidak Tidak Sama Atasan Kalau Memerentahkan Kamu Tidak Ngerti Jangan Langsung Dilakukan Tanya Dulu Sambungan Jika Nyambung Listrik Tidak Ngerti Mau Ngambung Tidak Sambung Long Tidak Berarti Long Tidak Tidak Ngerti Nyambung Aku Tidak Ngerti Supaya Bener Sambungan Kamu Diperantahkan Kamu Tidak Ngerti Apa Salahnya Tanya Dulu Jangan Langsung Dilakukan Supaya Kamu Tahu Kalau Misalnya Ditegor Diingatkan Kamu Bisa Menjawab Kalau Kamu Hanya Diperantahkan Robot Berterawamu Kenapa Menjalankan Yang Diperantahkan Sedangkan Kamu Tidak Tahu Robot Berarti Ini Kalau Misalnya Kriminal Kamu Tetap Akan Di Penjara Aku Tidak Isi Paket Tetap Di Penjara Kenapa Kenapa Kamu Terima Mestinya Kamu Tanya Apa Makanya Ekspedisi Kalau Kita Ngirim Tanya Apa Isi Paket Tanya Oh Herbal Oh Baju Oh Tanya Dia Kenapa Tidak Mau Dia Nanti Disalahkan Tanya Ditulis Disitu Baju Pakaian Oh Herbal Tulis Kalau Kirim Apa Ini Seperti Kiriman Jika Polisi Tuhan Menjara Anggap Kurir Menjara Pelanggaran Kenapa Ngirim Yang Ditara Tanya Kita Juga Seperti Itu Tapi Jangan Kita Remehkan Jangan Kita Remehkan Karena Mungkin Punya Pendapat Mungkin Punya Sesuatu Yang Tidak Kita Ketahui Yang Tidak Dia Sampaikan Kita Jangan Meremehkan Biarkan Sesama Yang Sekelas Yang Baik Jadi Dia Kita Ambil Yang Buruk Jangan Kita Ambil Kenapa Karena Meremehkan Orang Alim Itu Berarti Meremehkan Allah Dan Rasul Nya Meremehkan Allah Dan Rasul Nya Karena Itu Jangan Sembarangan Jangan Sembarangan Wallah Wallah Sinbad Sari L wouldn't Is Tidak Chi Sari